Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya Stepan di channel Broview Series Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones Dan sekarang masuk ke season 6 episode yang keempat dan kelima Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siap kenapa Ya tentunya Kopay dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk ke filmnya Di awal film, Jon Snow sudah melepaskan statusnya sebagai Lord Commander Dia akan pergi ke Winterfell untuk menyelamatkan adiknya Ed yang ditunjuk untuk menggantikannya tidak setuju Tiba-tiba mereka kedatangan tamu Saat gerbang dibuka, ternyata itu adalah Sansa ditemani Bryony dan Podrick Yang mengharukan setelah lama terpisah, Jon akhirnya bisa bertemu kembali dengan salah satu adiknya ini Sansa bisa bernafas lega setelah sekian tahun harus berada di beberapa istana dengan rasa penjara Dia teringat kembali kisah kecil mereka saat di Winterfell Sansa menyadari di antara saudara-saudaranya dia yang paling kasar kepada Jon Jika saja kala itu dia tidak memaksa untuk ikut bersama ayahnya Nasib dia mungkin akan berbeda Sansa mengajak Jon untuk kembali merebut Winterfell dari tangan Ramsey Jon menolak karena dia tidak memiliki pasukan Sansa menyinggung dia dapat memanfaatkan Weldings yang mempunyai hutang nyawa kepada Jon Jon kembali menolak Dia merasa sudah muak dengan pertempuran dan pembunuhan Yang banyak dilakukan terutama kepada seorang bocah yang menjadi penyesalan terberatnya Apapun alasan Jon, Winterfell adalah rumah mereka Dengan atau tanpa bantuan Jon Sansa akan tetap merebutnya kembali Sementara itu Melisandre akan bertahan di Castile Black sesuai perintah Jon Snow Karena dialah pangeran yang dijanjikan Devos memaksanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Stannis dan putrinya Tiba-tiba Briney datang karena dia menyaksikan sendiri saat pasukan Stannis dikalahkan Balton Yang membuat mereka terkejut adalah Briney mengakui dia sendiri yang mengeksekusi Stannis Kebencian Briney terhadap Melisandre tidak akan pernah dia lupakan Karena sihir wanita inilah Renly terbunuh Balis kembali ke Fel Menemui keponakannya yang menjadi penerus kerajaan ini Setelah ibunya terpaksa dia lempar dari atas Mundor karena kecemburuannya terhadap Sansa Lord Royce menuduh Balis mempunyai misi tertentu yang dia sembunyikan Setelah dia mendengar Sansa menikah dengan Ramsey Padahal rencana sebelumnya Sansa akan dinikahkan dengan putra mahkota Fel Balis beralasan saat dalam perjalanan pasukan Balton menyergap mereka Mendapat ancaman dari jenderal ini Balis mengembalikan keputusan pada Raja Tentu saja penerus Fel ini lebih percaya kepada Balis Panglima perang ini akhirnya diberi kesempatan sekali lagi Jika ancaman dilempar dari Mundor akan dia dapatkan Misi utama Balis adalah meminta persetujuan Raja Untuk membantu Jon, Snow, dan Sansa merebut kembali Winterfell Karena mereka adalah saudara sepupunya Raja muda ini menyetujui dengan mengerahkan seluruh kesatria Fel Kembali ke Maron Tyron mengambil keputusan untuk mengundang para Master Yang menjadi otak sekaligus penyandang dana gerakan pemberontak Yang dilakukan Son of Harpy Dalam pertemuan ini, Goodmaster menganggap Tyron sebagai orang kerdil Yang tidak layak menempati posisinya Para pemilik budak ini menginginkan Daenerys dan seluruh pasukannya Meninggalkan Sliver Bay Tentu saja, para pengikut setia Daenerys ini menolak Karena sistem perbudakan yang masih mereka jalankan Grey mencoba menahan emosi Geram kepada Master selapor ini yang mengakibatkan banyak rekanya terbunuh Dengan keahliannya, Tyron mencoba melakukan negosiasi tanpa senjata Dia memberi contoh selama ratusan tahun di Westeros Tidak pernah ada perbudakan dan faktanya dirinya lebih kaya dari mereka Tyron memberi jalan tengah sesuai pesan ratu Para majikan ini diberi waktu selama tujuh tahun untuk menghapus perbudakan membentuk tatanan baru Sebagai imbalannya, mereka harus menghentikan sokongan dana kepada Sons of Harpy Di akhir pertemuan, tiga gadis seksoi dihadiahkan untuk mereka celepot Beberapa perwakilan budak tidak setuju dengan kesepakatan damai yang dilakukan Tyron Sebagai seorang prajurit yang tidak mengerti politik, Grey mendukung langkah ini selama perdamaian bisa terwujud Para mantan budak ini kemudian meminta pendapat Miss Sunday Pepatah mengatakan, kita berdamai dengan musuh kita, bukan dengan teman-teman kita Sementara itu, Jorah dan rekanya Dario mencari cara untuk membebaskan ratu mereka dari kuil Doskalen Yang berada di wilayah kekuasaan Dothraki Untuk masuk ke sana, berbahaya bagi mereka membawa senjata Karena itu, mereka melepaskan senjata dan berpura-pura menjadi pedagang Selintas, Dario melihat tanda-tanda penularan penyakit di lengan Jorah Karena penyakit menular dan berbahaya itu, Dario tidak mau menyentuhnya Di malam hari, mereka berdua menyelinap Namun sialnya, dua orang Dothraki melihat gerak-gerik mereka yang mencurigakan Mereka tidak percaya saat Jorah mengaku sebagai pedagang martabak Salah satunya langsung kabur untuk mencari bantuan Karena membahayakan, Dario langsung mengejarnya Sialnya, Jorah tidak mampu menandingi pria tinggi ini Beruntung, Dario berhasil mematahkan leher orang tersebut Saat giliran Jorah hampir terbunuh, Dario datang tepat waktu menyelamatkannya Sementara itu, Daenerys dan para jandoy sedang berkumpul di dalam kuil Janda paling tua yang tidak menyukai Khaleesi menugaskan Lazaren Untuk mengawalnya saat dia buang air kecil Tidak seperti janda lainnya, wanita ini terlihat baik dan menghormati Khaleesi Tiba-tiba, Dario dan Jorah datang untuk menyelamatkan ratu mereka Dia meminta Dario membebaskan Lazaren Daenerys punya rencana yang jauh lebih baik dari sebatas melarikan diri Kembali ke selnya milik kelompok Sparrow Ratu King's Landing Mergery yang kucel ini dibawa untuk menemui High Sparrow Pimpinan militan Fate ini menguji sejauh mana pendalaman Mergery untuk bertobat Rupanya, dia telah menghapal sebuah ayat dari kitab asing The Seven-Pointed Star Yang dibacakan oleh Septa Yunela Pria tua berpengaruh ini menceritakan hidupnya yang kelam Terjebak dengan gaya hidup barat hingga akhirnya dia bertobat Untuk pertama kalinya, Sang Ratu diizinkan untuk menemui saudaranya Loras Yang terbaring lemas tidak berdaya Dia mengaku sudah tidak kuat lagi dan ingin mengakhiri hidupnya Sebagai penerus klan mereka, Mergery memberi dorongan kepada saudaranya ini untuk bertahan Cersei meminta putranya untuk tidak melupakan apa yang sudah diperbuat oleh Sparrow Yang mengejutkan, Tommen menceritakan pertemuannya dengan High Sparrow Yang sedikit banyak merubah jalan pikirannya Cersei dibantu Jaime menemui pamannya dan nenek Mergery Meskipun berselisih dengan mereka Namun kali ini, Cersei menawarkan kerjasama menumpas gerakan militan Faith Yang telah mempermalukan mereka dan keluarga besar kerajaan Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan mengadili Cersei Namun sebelum itu, Ratu Mergery akan melakukan penebusan dosa Persis seperti yang pernah dirasakan Cersei di hadapan warga kota Si nenek tentu saja tidak setuju cucunya akan dipermalukan seluruh orang Begitupun dengan pamannya Cersei yang berharap anaknya Lensel kembali ke dalam kehidupan normal Pengerahan pasukan kerajaan akan dilakukan untuk melawan kelompok militan Faith itu Meskipun langkah ini akan mengakibatkan perang saudara dan korban yang tidak sedikit Setelah melakukan perjalanan cukup panjang, Theon kembali ke Iron Island Bukannya senang, Yara justru meluapkan kekecewaan Karena saat itu, Theon menolak untuk ikut di saat Yara sudah mengorbankan banyak pasukan Untuk menyelamatkan saudaranya ini Theon baru mengetahui jika ayahnya telah tewas dan dia datang bukan untuk merebut tahta Theon justru menginginkan Yara sendiri yang memegang kekuasaan di kerajaan ini Dan dia sendiri berjanji akan membantunya Wanita yang menjaga Rikon diseret ke hadapan Ramsey Dengan kepiawayannya, wanita ini menggoda Padahal dia bermaksud untuk mengambil pisau Namun yang terjadi, Ramsey lebih dulu menikamnya Saat sedang makan bersama, John mendapat kiriman surat dari Ramsey Dia mengancam kepadanya untuk segera mengembalikan Sansa Karena kini adiknya Rikon sedang berada dalam penjaranya Bahkan, dia mengancam akan memusnahkan Wilding yang tersembunyi di balik tembok Sejauh yang Sansa ketahui, Ramsey memiliki 5.000 pasukan Sedangkan Torman 2.000 prajurit Wildings Sansa meminta John untuk menyelamatkan Rikon dan Winterfell dari psikopat keji itu Para pemimpin Dothraki melakukan persidangan di dalam kuil terhadap Khaleesi untuk menentukan nasibnya Dijual kepada Wismaster dari Yunkai dengan bayaran 10.000 kuda atau dijadikan budak Khaleesi berpendapat mereka semua tidak layak memimpin Dothraki Dan hanya dirinya lah yang pantas memimpin Tiba-tiba, Khaleesi menumpahkan minyak dan api tanpa sedikitpun merasakan panas Mereka semua terbakar di dalam kuil yang telah terkunci dari luar atas bantuan Jorah Hanya satu orang yang selamat dalam kebakaran itu, yaitu Khaleesi sendiri Seluruh pengikut Dothraki berlutut menyembah ratu naga ini Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 5 Sansa mendapat kiriman surat yang dikirim oleh Bailis untuk bertemu di Moles Town Dikawal oleh Briny, Sansa langsung meluapkan kekecewaan dan kebenciannya kepada pemilik rumah bordil ini Karena faktanya, petir telah menjebloskannya ke dalam liang buaya darat Ramsey Segala bentuk penyiksaan dan pelecehan seksual dia dapatkan setelah dipaksa menjadi istrinya agar bisa mendapatkan pewaris Bailis mengatakan penyesalan dan minta maaf atas semua kesalahannya Tujuan Bailis kali ini membawa ribuan kesatria Vell untuk membantu Sansa dan Jon menghadapi Ramsey Informasi yang dia dapatkan, paman Sansa yang bernama Brandon yang dijuluki The Blackfish Telah mengumpulkan kembali pasukan Tully dan merebut Raveran Arya Stark menjalani kembali latihan pertarungan dengan seniornya Lagi-lagi dia harus kalah Bahkan ketika lawannya tidak menggunakan tongkat sekalipun Selama ini tidak ada anggota Faceless Man yang berasal dari seorang Lady Faceless Man pertama berasal dari Budak Tambang Setelah itu mereka mendirikan kota Merdeka Brevos dan membangun kuil ini Arya mendapat tugas dari Jekin untuk membunuh seorang pemain sandiwara bernama Lady Kren dengan Racun Dalam misinya, Arya menyaksikan pertunjukan drama ini Yang mengisahkan tentang tewasnya Robert Baratheon saat sedang berburu Setelah Joffrey naik tahta dengan kedolimannya, dia mengeksekusi mati Ned Stark ayah dari Arya dan Sansa Di dalam ruangan ganti, Arya melihat target yang harus dia bunuh Perasaan Arya mengatakan, wanita ini bukanlah orang jahat Informasi itu dia sampaikan kepada Jekin Tugas tetaplah tugas, harga telah dibayar oleh seseorang yang menginginkan dia mati Yang Arya lihat, seorang wanita muda cemburu karena Lady Kren lebih baik Tidak ada alasan jika Arya ingin tetap mengabdi dan menjadi seorang faceless man Brandon dan si kakek menyelam ke masa lalu berkaitan wanita yang melindunginya di dalam gua ini Senjata Dragon Glass ditusukkan ke dalam jantung seorang pria Sesaat kemudian, pria ini berubah menjadi White Walkers Terungkap, dialah yang menciptakan White Walkers ini Saat itu terjadi perang, klan mereka dibantai dan pohon suci mereka ditebang Langkah itu terpaksa mereka lakukan untuk menghadapi ancaman manusia Di Pulau Besi, pertemuan besar dilakukan Saat itu, Yara mengajukan dirinya sebagai penerus kerajaan ini Menuntut hak Saltron Sebagian dari mereka mendukung dan sisanya menolak karena tidak ada dalam sejarahnya seorang wanita memimpin kerajaan ini Lalu, bagaimana dengan pewarisah Theon yang baru kembali? Sesuai janjinya, Theon memilih Yara untuk memimpin kerajaan ini meneruskan ayah mereka Dengan kemampuan Yara yang sudah tidak diragukan lagi, dia layak untuk menjadi ratu Tiba-tiba, muncul Euron Greyjoy, adik dari Balon Greyjoy atau paman dari Yara dan Theon Dialah yang telah membunuh kakaknya sendiri Dia datang untuk menuntut hak Saltron Dia juga mempermalukan Theon karena tidak memiliki alat celepot Euron tidak menyangkal saat Yara menuduhnya telah membunuh ayahnya Justru, dia menyesal kenapa tidak dari tahun-tahun sebelumnya Para pengikut Iron kini terbelah dua, ada yang mendukung Arya dan sebagian lagi mendukung Euron Dengan kemampuannya, Euron berjanji akan membangun armada besar yang akan digunakan untuk berlayar menuju Westeros Memberikan armadanya kepada ratu naga yang ingin dia nikahi yang sedang viral beritanya di seluruh kerajaan Yara kalah pamor Euron memenangkan haknya Saat ritual pengangkatan dirinya sedang dilakukan, Yara dan seluruh pengikutnya yang setia melarikan diri membawa seluruh armada mereka meninggalkan Pulau Besi Euron berhasil lolos dan resmi menyandang sebagai raja dari Pulau Besi Mereka baru menyadari jika Yara telah kabur membawa seluruh armada terbaiknya Euron mengeluarkan perintah pertamanya mengerahkan seluruh pria untuk menebang pohon Sedangkan para wanita memintal kain untuk membuat layar Tak tanggung-tanggung, Euron ingin membuat seribu kapal sekaligus Setelah berhasil menundukkan Dothraki, Daenerys berterima kasih kepada Jorah karena telah menyelamatkan hidupnya Dia terkejut saat melihat penyakit mematikan yang dialami pengawal pribadinya ini Jorah bermaksud untuk pergi lagi, namun Daenerys mencegahnya Kali ini, Daenerys memberinya perintah untuk mencari obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya Saat Seven Kingdom telah diataklukkan, Daenerys sangat berharap Jorah berada di sisinya kembali Langkah Tyran melakukan kesepakatan damai dengan para Master berakibat baik Segala bentuk kejahatan dan kekerasan yang dilakukan Sons of Harpy menurun drastis Menurut sejarahnya, Sons of Harpy pernah melawan penjajah asing Butuh sosok lagi yang menjaga ketentraman di negeri ini yang tidak bisa dibeli atau dipengaruhi Sosok itu ternyata seorang wanita yang dijuluki Pendeta Agung Kuil Merah Volantis Wanita ini mendukung setiap langkah yang dilakukan Daenerys untuk menghapus segala bentuk perbudakan Sebagai bentuk dukungannya, dia akan mengumpulkan seluruh pendeta yang akan menyebarkan kabar misi yang dibawa Ratu Naga demi kebaikan umat manusia Dan faktanya, Melisandre adalah salah satu pendetanya yang dianggap gagal membawa api kebenaran saat berada di samping Stannis Bahkan, saat menyerang King's Landing, pasukannya dipermalukan oleh pria kerdil ini Ferris pun menyinggung kematian Stannis di Winterfell akibat ramalan salah dari pendetanya itu Pendeta Agung ini membalas sindiran Ferris tentang kisah masa kecilnya saat penyihir memotong alat kelaminnya itu Dan membuangnya ke dalam api Diluar perkiraannya, pendeta ini mampu mendengar suara yang keluar dari api tersebut Seketika, nyali Ferris langsung ciut dibuatnya Kembali ke Bren Tanpa ditemani si kakek, Bren memberanikan diri kembali menyelam Dia terkejut saat berada di hadapan jutaan mayat hidup Kemudian, tiba-tiba Night King memegang tangannya Itu pertanda, mereka sudah dekat dan mereka semua harus segera meninggalkan tempat ini John memimpin rapat mencari cara untuk mengumpulkan seluruh kekuatan agar mampu menandingi Ramsey Tiga klan yang kuat di Utara ini sudah menyatakan diri bergabung dengan musuh Dengan 12 klan yang tersisa John harus berhasil meyakinkan mereka Karena Utara mengingat Dalam kesempatan itu, Sansa memberi informasi tentang pamannya Blackfish yang merebut Rai Ferran Tanpa dia sebutkan pertemuannya dengan Bylis Sebagai seorang legenda, Blackfish akan sangat berarti untuk misi penting mereka ini Esok hari, John dan timnya mulai bergerak untuk meyakinkan seluruh klan yang tersisa Saat Brent sedang menyelam Tiba-tiba, Mira berlari keluar dan melihat pasukan mayat hidup telah mengepung lokasi mereka Mira kesulitan untuk membangunkan Brent yang sedang menyelam bersama si kakek Sedangkan dia sendiri tidak dapat mengendalikan Hodor yang hanya bisa duduk dan terus berkata Hodor Para pelindung gua ini tidak mampu melawan Karena jumlah mereka yang sangat banyak Makhluk itu telah masuk ke dalam Namun Brent masih tidak sadarkan diri Dalam kisah masa kecilnya, Brent mendapat nasehat dari ayahnya Saat itulah Brent merasuki Hodor Naas bagi Summer, dia dibunuh oleh makhluk ini Begitupun dengan si kakek yang tewas dibunuh oleh Night King Wanita terakhir yang menjaga gua ini mengorbankan dirinya untuk menahan serangan mereka Dalam situasi yang genting, di akhir episode ini Terungkap Hodor seperti kerasukan di masa kecilnya Padahal dia mengorbankan dirinya untuk menahan pintu agar Mira dan Brent selamat Satu kata yang dia sebutkan Hodor, Hodor Yang sebenarnya adalah Tahan pintunya, tahan pintunya Dan akhirnya Hodor pun tewas dalam serangan tersebut Dan film pun berlanjut ke episode 6